Terima kasih 30-40% itu cenderung dihabiskan di media sosial daripada kehidupan nyata Lantas kalau dalam perspektif ekonomi ya Perspektif ekonomi ini adalah menuntukkan bagi konten-konten creator Bagi youtuber dan yang lainnya Bagi mereka yang sudah mungkin viewers dan subscriber maupun followersnya itu Menjadi bangsa-bangsa mereka Tapi bagaimana kemudian bagi si konsumen tadi apa yang kami bicarakan ini Ini melihat dari kacamata filsafat bagaimana Ya itu Satu peralihan evolusi manusia ya Dari pertama dulu mungkin Revolusi industri pertama Pertahan tahun 19 Kembali sebuah dan lain-lain Terus berkembang terhadap revolusi maupun Terus Jarak antara revolusi industri dengan revolusi selanjutnya itu cukup jauh Tapi ini cukup cepat ya Dari teknologi menjadi itu Di evolusi digital Evolusi digital Itu mungkin 1980-an 1990-an Itu mau berkembangnya Satu Apa Media alternatif Digital Akses-akses yang mempermudah Dunia kehidupan manusia dan lain-lain Tapi Masalahnya begini Apakah kita bisa Memberikan Berbagai maksud Kepertihan kita terhadap penggunaan teknologi Dengan cara kita tidak bisa tidak menghilangkan Habit kita Kebiasaan kita Bersosial Bertemu Berkotong royong dan lain-lain Yang menjadi Autentikasi dari kehidupan berbangsa negara di Indonesia Ya Mungkin yang terjadi saat ini Gara-gara buminya Gara-gara buminya Media-media yang memang itu Aktifnya di komunikasi digital Barang-gara generasi saat ini Sudah tidak akrab dengan sosial Mereka terjengur terisolasi Karena satu Tahapnya itu Prosesnya itu dari tahu Tahu Mau Terus menjadi canggra Ya Siapa yang beritahu? Kalau kita lebih harika berpikir itu Kalau boleh Ada peneliti Tentang media Namanya Terman media komunikasi di Indonesia Namanya Rostepsel Ini sepedalam 12 tahun Beritahu Bahasanya kontenisasi kehidupan di Indonesia Di Indonesia Ini sudah Sangat bisa Ditenimakan bahwasannya Pengaruhnya itu dari orang yang mempunyai kapital yang cukup besar Yang mempunyai pranata-pranata untuk melakukan Dan prasarat-prasarat untuk melakukan Akses Dalam Mempersenjatai manusia dengan Memilih kita Siapa itu? Memperlukan bahasa orang-orang Mahasiswa-mahasiswa yang ingin Oligarki itu atau siapa Memang iya Pengusaha-pengusaha besar Contoh 6 orang yang menguasai kontenisasi kehidupan di Indonesia Bisa Seperti Seperti media sosial bahkan elemen serang ingin mau visisi berita ya 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 itu juga merambat juga benar-benar itu kita bisa berdasarkan konteks lain ya nanti kan lebih jauh lagi tapi yang terpenting saat ini akibat kontenisasi di media sosial itu hal yang korsinai dari manusia tadi komunikatif kalau kata Jurgen Hebermas salah satu filosof dari masyarakat untuk kita memberikan atau melihat 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 demokratisasi yang berkembang terus-menerus kita harus menggunakan cara komunikasi yang secara langsung itu lahir di cafe-cafe, di cangkupan-cangkupan gitu kan pertanian juhad terhadap para apa, apa, pangsisi sebuah pertanian tanpa adanya sekat diantara mereka itu demokratisasi yang penting sekali yang harus dimunculkan di era saat ini terus saat ini lemahnya kita gara-gara media sosial kita lemah sahwar bagi saya salah satunya lemah sahwar kita khasat kita untuk optimis dan maksimal dalam meramal kehidupan yang sangat luar biasa sekali dengan cita-cita yang besar itu terhimpir oleh berbagai macam jenderalisasi cita-cita yang berbeda-beda bagi manusia ada yang mau jadi tiktokers ada yang mau jadi youtuber ada yang mau jadi gamers dan lain itu menyebabkan kita terjebak dalam fanatisme karena kita gandrung akan simbol tapi gersang akan misi di media-media yang diberitakan hanya sebetas permukaan lapisan permukaan awal dan itu kan butuh media tidak akan memfasilitasi sampai mengakar ya kan? karena ada kepentingan yang lain dia nggak mungkin dong konsen terhadap satu isu atau satu opini di publik yang viral dan lain-lain pasti dia akan mengembangkan hal yang lain juga nah otomatis kita akan mengetahui simbolnya saja yang bergeming di kepala kita atau generasi yang hidup saat ini di era digital ini yaitu perihal simbol simbol itu nantinya menjadi fanatis ini tahapnya kenapa fanatis? itu ada dimensi nanti simbol itu menjadi dimensi epistemologis dimensi cara kita berfikir terus berancak dia menjadi cara kita bersikap yaitu dimensi psikologis berancak lagi dimensi sosiologis cara kita bersosial sampai berancak menjadi dimensi politis cara kita berkepentingan di dalam hal yang kita pikirkan itu itu banyak kan terjadi nah hal-hal demikian ini siapa yang bertanggung jawab? kan itu pertanyaan yang paling mendasar itu kesadaran manusia atau generasi yang memang sadar akan ketumpulan dan kestaknanan akibat terjadinya kita oleh status terus yang memang tidak bermakna atau nirmakna itu yang kita akad ke permukaan salah satunya dengan kita memberikan media alternatif atau bagi saya yaitu jihad algoritma jihad algoritma jihad algoritma kan kita di media dikontrol oleh algoritma siapa viewersnya yang paling banyak dia akan selalu muncul menjadi iklan siapa subscribernya yang banyak dia akan selalu muncul kalau seandainya subscribernya adalah orang yang sering artis di dunia konten contoh konten kayak produk gunanya ada sekarang produk gunanya hal-hal mistikus gitu sifatnya terus ada konten-konten yang sifatnya sosialistis dalam arti sosialitas sosialitas podcast-podcast yang memang itu memberikan daya orang untuk memikirkan hal-hal yang memang dia hanya bisa pikirkan di tahap kegembiraan tapi bukan di tahap untuk dia berkelan di tahap contoh kayak podcast dan apkah apakah mereka bisa dilampaui oleh podcast-podcast edukasi? itu kan sekarang masih bertarung berkompetisi kita memang tidak bisa menampingkan bahwa kita semua akan mengikuti arus zaman mengikuti zaman zaman sekarang kan kita dibawa ke karena bagaimana dunia itu bukan dunia realitas lagi bisa saja 30 tahun ke depan kita akan hidup di metaverse nah begitu tapi juga kita tidak bisa menampingkan hal negatif dari dari sekian banyak persen bahkan apa yang saya katakan 40% sampai 50% separuh dari kehidupan kita kita hidupkan di dunia yang tidak realitas bukan kehidupan realitas dunia yang sangat ibadinatif sebagai sebagai ini bagaimana seorang bagaimana cara pandang kita dalam konteks cara berpikir kita bisa mengarahkan era globalisasi ini karena yang baik artinya kita tidak bisa kita tidak bisa menafikan era modernisme ini era globalisasi ini tapi kita harus melihat realitas yang ada artinya seimbang, belas dan segala macam kan ya perlamanya tapi itu dunia ada dunia kita kalau kata jombodia atau otoko itu visor yang sangat keren menafsirkan digitalisasi kita ada di tengah-tengah kehidupan heterogaritas heterogaritas ini adalah kehidupan simulasi yang dianggap fakta dan galistis itu simulakan simulasi contoh begini ketergantungan yang sangat tenang dan pesan di hadapan kita itu akibat pola habit kebiasaan yang dijeser kebiasaan yang dijeser kenapa kok dijeser karena satu hal sosial kita itu terpengaruh oleh superstruktur superstruktur yang dalam arti karta benedik anderson yang menulis tentang kebudayaan keberibadian masyarakat indonesia kita sikapnya itu paternalisasi paternalisasi ini ikut-ikutan bongong gitu kan contoh salah satunya kalau yang berbicara kaya itu saya langsung ikut kalau yang berbicara bangsawan itu atau aristokrat itu saya langsung ikut atau yang berbicara itu punya jabatan posisi yang baik ya kan di dunia sosial saya langsung ikut yang dibikirkan hanya hanya status tapi filsafat hadir untuk tidak demikian saya katakanlah begitu filsafat hadir untuk menguji kebenaran yang dianggap benar adalah politikas artinya yang awalnya kita melihat siapa yang berbicara filsafat ingin menguat hantu apa yang dibicarakan iya artinya koherensi kebenaran yang kita inginkan koherensi tidak kebenaran dengan nasionalitas kita nyambung tidak dengan nasionalitas kita ada kebenaran bahwa ini kopi ada saat ini ya saya melihat kopi ini bukan hanya pas saya merasakan kopi ini tapi saya harus merasakan bagaimana membuat kopi ini melakukan adukan dengan cinta dan kasih sayang jadi dia pas belanja di shopee seandainya dia mikir siapa sih penggiri shopee maksudnya apa sih dia cari gunakan media dengan baik dia cari di google dia google cari siapa penggiri shopee tak sopian perusahaan shopee ini apa agar dia punya fondasi untuk bagaimana dia bisa menguati-wati pas dia belanja di shopee bukan saya tidak menyarankan anda untuk beli shopee tidak atau kawan-kawan yang tadi untuk beli jenis tapi kita harus selektif pintar memilih dan memilih dengan yang baik dan yang buruk buat kita jadi saya beri jahat dengan penelitian itu kita harus kritis radikal kritis bukan radikal tapi demonstratif kalau radikal nanti bisa tanya ke raja oke begini mungkin kita mungkin terlalu bagi sebagian kaum lainnya ya gamers dan segala macamnya bahasan kita mungkin terlalu merani berbicara filsafat mungkin karena hal ini karena perbincangan kita ini apa sih yang harus dilakukan oleh seorang pecinta filsafat dalam dia memikirkan sesuatu apa yang menjadi keharusan mungkin jangan berhenti untuk mencari tahu jangan berhenti berbicara kalau anda berhenti menceritau dan berhenti bertanya anda berhenti hidup karena kami berhenti berpikir kita akan berhenti berbicara dan kalau kita berhenti berbicara kita berhenti hidup jangan berhenti 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 dan orang yang berhenti 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 itu masih belum balik belum balik itu mungkin lebih keren lagi itu ya beda nah terus ketodal kita mengikuti haliran setolah poikisim kehidupan mengelektika antara Tuhan dengan Buddha itu kan di jaman Helenis antara Marcus Aurelius Kaisar Loma dengan Epictetus sebagai Buddha dengan paham apa ini dimana sih ini kan sekarang banyak mungkin di media-media YouTube soikisme kehidupan yang dimana anti penerita gitu kan soikisme itu kehidupan yang dimana membaca kehidupan atau melihat kehidupan dengan cara seperti burung yang terbang di angkasa habis khusus melihat penderitaannya penderitaan kehidupan jadi melihat kehidupan ini seperti kosmos gak saya sendiri ya jadi kalau ada penderitaan terhadap saya saya anggap penderitaan ini bukan milik saya bukan milik saya saja tapi juga milik buah semuanya yang dimeritakan oleh orang-orang karena masih muah ini filosofi seperti berterbang burung yang bertepang di angkasa jadi mereka di atas ke jamur jadi itu akan membuat satu tenangan ketenangan yang dimana dia akan setidak terlambat berbagai macam problem di hidupan nah tapi kejendungan itu akan menyebabkan kalau dituruskan artis ada baikan burungnya juga makanya kalau kita jadikan filsafat sebagai metode saja cari serapan nilai yang positif bagi kita itu kan kenteng tapi kalau dia bagi aliran itu bagi saya kurang menarik karena kebudayaan kita di Indonesia pun sejarah historis kita sebagai makhluk yang ada di Indonesia pun itu berbeda dengan kondisi-kondisi terakhirnya masa filsafat yang ada di Eropa ataupun di mana pun itu di bahasa Indonesia artinya stoikism ini bisa kita jadikan metode hidup kita agar lebih bahagia agar lebih tenang dan jangan lupa ini saya coba tadi manusia mencari kebahagia untuk kita bahagia apakah kita harus mengikuti kebahagiaan yang lain tidak bahagia itu kan ada di diri kita tapi enggak bahagia itu satu kesatuan dalam berita satu kesatuan dalam berita iya jadi kebahagiaan yang paling bukti itu berita bagi saya bagi Anda beda mungkin karena kenapa kalau kita ingin bahagia selalu kita harus mengagri berita dan itu yang sering dilakukan oleh penulis penulis benar dia tidak akan menghasilkan sebuah karya jika karya itu tidak menurut-urut-urut penulis bahkan itu yang disampaikan oleh guru filsafat kita mungkin Pak Rubin Fahis dia menulis ini secara kita dari penulis penulis dia di masa muda nah kali kibar tidak akan melampurkan sebuah puisi-puisi yang sair-sairnya sair-sairnya jika dia tidak pernah mengatakan kemilitan tersebut di Socrates loh Socrates itu menderita gara-gara istrinya galak oh gitu dia bersyukur bersyukur karena mempunyai istri yang galak dengan istri yang galak dia selalu mengevaluasi dirinya karena dia selalu mengevaluasi dirinya dia berpikir dengan jaringan terus supunya lebih baik lebih baik mencetau penderitas jadi pisu sebenarnya kita ingin ingin membicarakan lebih dalam hal itu terkait barusan bagaimana filsafat menanggap hidalita dan segala namanya hidup hidup bahagia ala filsuf namun kita juga sebenarnya kita berpaksa sama terakhir mungkin sebagai penonton dari sana apa yang ingin saya sampaikan kepada publik agar mereka berpikir terdastai bukan ya pertama jangan takut salah karena kesalahan awal untuk menuju kebenaran dan kebenaran itu tidak akan berhenti di jalan-jalan yang memang itu tanpa adanya penyelitahan mungkin itu saja gitu sih tidak ada yang lain karena yang lain-lain itu terlalu banyak bisa-bisa dua hari dua malam kita berkesen cukup latihan sekali teman-teman semua tentunya apapun yang kita sampaikan itu semua tidak pernah kita simpulkan itu beralih pada kalian bagaimana menonton dari awal hingga akhir benar kesimpulan mutlak milik kalian yang menonton dari berbagai sekutangan kita hanya memberikan suatu diskusi yang sifatnya jagungan jagungan filosofis kita akan temui di podcast selanjutnya tapi jangan lupa subscribe, like, komen, and share kita sampai jumpa selamat menikmati Terima kasih.